Halo Halo bosku malam ini lumayan ada sedikit waktu dan bertemu lagi dengan channelnya yang sedang menggeluti sedang belajar menggeluti bonsai kelapa nah dalam kesempatan malam ini saya akan mengecek ini bos mengecek programan akar saya program seperti ini saja oke tanpa basa basi simak saja bagaimana kelanjutannya oke saya lepas dulu pengikatnya ya jadi ini lagi program akar bos saya memprosesnya tidak menggunakan media saya hanya menggunakan kain seperti ini saja asal kainnya ini selalu lembab pasti hasilnya juga akan bagus kenapa saya menggunakan kain seperti ini alasan pertama caranya mudah dan proses pengecekannya pun bisa berulang-ulang tidak menunggu harus beberapa satu bulan dua bulan seminggu sekalipun ini sangat gampang dalam mengeceknya dibanding dengan menggunakan media media tanah media pasir atau media padat lainnya itu menurut saya agak sedikit repot dalam mengeceknya kalau menggunakan kain basah seperti ini tinggal lepas saja nah sepertinya ini sudah tembus akarnya sudah tembus nah ini sudah sulit sulit dilepas nah disini kayaknya ada akar nah jadi buat teman-teman khususnya bagi yang baru saja mau memulai mengguluti bonsai kelapa gunakan saja cara seperti ini oke perlahan-lahan nah akarnya sudah mulai terlihat banyak yang tumbuh bos alhamdulillah bahkan ada yang sudah mencapai media sepertinya harus saya lepas dulu sebentar ya bahkan akarnya sudah ada yang menerobos kain ini sampai bengkung seperti ini sampai bengkok harus segera harus segera saya lepas ternyata banyak akar yang sudah bengkok mungkin saya terlambat mengeceknya seharusnya akar ini harus sudah menembus media tetapi dikarenakan terhalang oleh kain tadi makanya akarnya bengkok seperti itu nah ini juga sama ini harusnya sudah mencapai karena terganjal oleh kain tadi jadi akarnya bengkok bos dibandingkan dengan menggunakan pasir kalau menurut saya lebih baik menggunakan cara seperti ini saja bagi teman-teman yang mau melakukan proses seperti ini asal bisa dipastikan kainnya selalu lembab maka pertumbuhannya pun akan semakin cepat bahkan diatasnya pun sudah mulai lagi ada akar baru sama semut juga tapi kalau semut seperti ini gak apa-apa ini bukan semut merah dia hanya numpang bersarang saja oke saya lanjut ke penyayatan karena kayaknya sudah ada tumbuh lagi tunas baru harus segera saya buang tapisnya supaya pertumbuhannya cepat mekar dan tidak menjulang ke atas selamat menikmati 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 selamat menikmati